Halo teman-teman semua, di video kali ini saya mau ngajak teman-teman semua menikmati jajanan khas kota Jakarta yang biasanya muncul hanya setahun sekali. Nah, kira-kira apa nih teman-teman? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah kerak telur. Nah, teman-teman, jajanan kerak telur ini memang sedikit unik ya karena biasanya hanya muncul bersama dengan di pentahunan terbesar di kota Jakarta yaitu hut kota Jakarta itu sendiri. Ya, yang biasanya juga dimeriahkan melalui event Jakarta Fair. Nah, di video kali ini saya mau ngajak teman-teman semua ke Jakarta Fair. Namun bukan untuk melihat isinya ya, karena mungkin teman-teman udah pergi sendiri. Melainkan kita akan cobain nih jajanan khas kota Jakarta itu sendiri yaitu kerak telur. Nah, teman-teman memang event ini ramai sekali ya dan saya sendiri lagi cari-cari nih keliling-keliling di mana sih yang jualan kerak telur. Apakah di daerah pasar malam ini? Oh, belum ketemu ya? Nggak ada ya. Apakah di sini? Di tempat pameran sepeda listrik atau motor listrik? Ya, ternyata nggak ada juga nih teman-teman. Coba nanti kita cari keliling keluar ya. Barangkali ada ya. Kita keluar dari pameran ini dan akhirnya kita ketemu ya teman-teman. Nah, inilah gerobak dari kerak telur itu sendiri teman-teman ya. Di sini kalau teman-teman lihat ini pedagangnya sedang mengiris cabai rawit ya teman-teman ya. Nah, ini sedikit tips teman-teman bagi yang mungkin sudah pernah mencoba kerak telur. Itu coba boleh request menggunakan cabai rawit ya. Supaya apa teman-teman ada sensasi rasa pedasnya ya teman-teman. Nah, mungkin kita lihat di sini ya teman-teman. Jadi kerak telur ini merupakan jajanan khas Kota Jakarta yang bahan utamanya adalah beras ketan. Ya teman-teman, tadi saya sedikit sudah tanya oleh penjualnya. Jadi ini terbuat dari beras ketan yang sudah direndam oleh air. Ya, kemudian di sini beras ketan ini dimasak di atas tungku arang. Ya, jadi ini masih secara tradisional ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bertanya, ini kalau pakai kompor gas bisa nggak ya? Mungkin juga bisa, tapi rasanya mungkin akan berbeda teman-teman. Karena sensasi rasa smookie-smookinya mungkin nggak dapat ya teman-teman ya. Justru dengan cara tradisional ini justru akan mendapatkan rasa yang terbaik. Ya teman-teman. Nah ini kita lihat setelah ketannya ini, beras ketannya ini dimasak ya teman-teman ya. Menggunakan tungku arang ini ya. Ini nanti, nah kita lihat ini sudah mulai masak ya. Sudah mulai masak. Kemudian ini diberikan tambahan serundeng kelapa ya teman-teman ya. Kemudian diberikan juga garam, merica, ya kemudian udang kering ya untuk menambah rasa gurihnya. Dan kemudian yang tak kalah penting adalah ini bahan utamanya adalah telur ya teman-teman. Namanya juga perak telur ya, harus ada telurnya. Nah teman-teman kalau teman-teman lihat di gerobak itu sebenarnya disediakan dua jenis telur, yaitu telur ayam dan telur bebek. Ya, mana yang lebih enak? Ini selera masing-masing aja ya teman-teman ya. Ada yang mungkin teman-teman suka dengan telur ayam, ada juga yang suka dengan telur bebek. Saya pribadi sukanya menggunakan telur bebek ya teman-teman. Nah setelah ini diaduk rata teman-teman, ini kemudian diratakan kembali di atas pemborengannya nih. Ya, kemudian kembali dimasak ya teman-teman. Kembali dimasak, nah ini memang cukup unik ya teman-teman ya. Jadi beras ketan tadi dicampur dengan telur, kemudian kembali dimasak di atas tungku ini. Nah kita lihat ini mungkin suhu yang dihasilkan cukup tinggi ya teman-teman ya, karena terus dikipas. Dan kemudian ini dibalik nih teman-teman ya. Ini unik juga mungkin teman-teman bertanya-tanya apakah ini nggak jatuh, tapi ternyata nggak jatuh teman-teman. Ya justru dengan dibalik seperti ini, ini atas bawah jadi matang nih teman-teman ya. Atas bawah jadi matang. Nanti kita lihat hasilnya. Iya tuh teman-teman ya, jadi matang dengan sempurna. Ya, ini kalau udah seperti ini, udah jadi ini teman-teman. Ya, jadi ternyata bikinnya nggak lama ya teman-teman ya. Mungkin kurang lebih nggak sampai 5 menit juga ya. Dan itu sudah jadi. Nah ini kalau sudah jadi, kemudian dikeluarkan dari penggorengannya. Dan toppingnya nih teman-teman kembali diberikan serundeng kelapa dan juga bawang goreng teman-teman. Kenapa sih pesan 2? Karena di event Jakarta Care kali ini, saya pergi bersama istri saya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tadi jeli di video awal, ya mungkin teman-teman ada melihat seorang gadis memakai kaos berwarna biru. Nah itu adalah istri saya. Dan fun fact-nya nih teman-teman, istri saya ternyata belum pernah nyobain kerak telur. Karena selama ini memang istri saya tinggalnya di kota Bogor. Jadi ini pertama kali mau coba kerak telur. Nah ini teman-teman, ini diulang kembali ya. Ini diberikan serundeng kelapa, kemudian garam, merica, udang kering, dan kembali diberikan telur. Nah teman-teman, tadi saya informasikan bahwa telurnya ini terdiri dari 2 jenis, yaitu telur ayam. Telur ayam maupun telur bebek. Nah untuk harganya tentu juga berbeda teman-teman. Untuk telur bebek, seharga Rp30.000 per porsi, sedangkan telur ayam Rp25.000 per porsi. Untuk harga, boleh saya bilang relatif aja ya teman-teman. Karena memang ini kan jajanan setahun sekali ya teman-teman. Jadi kita nikmatin aja. Dan khusus yang ini teman-teman, ini gak pake cabai teman-teman. Karena kebetulan istri saya memang gak suka pedas. Jadi ini original aja. Dan ini juga pertama kali dia akan mencoba. Nanti kita lihat, mungkin di video selanjutnya ya teman-teman. Pengen tau juga kira-kira seperti apa sih komentarnya sedang mencoba kerak telur ini. Nah ini teman-teman, setelah dibalik ini, pasti gak lama lagi akan segera matang nih teman-teman. Jadi ini memang unik ya teman-teman ya. Cara memasak seperti ini ya. Atas maupun bawah, ini matang secara sempurna. Nah teman-teman, kalau udah seperti ini, ini biasanya udah matang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu ya. Informasi tentang jajanan khas kota Jakarta ini. Karena ini udah jadi teman-teman. Saya juga sudah lapar dan ingin mencobanya. Begitu juga istri saya mungkin pertama kali ingin mencoba kerak telur ini. Mungkin sampai disini dulu video saya. Saksikan di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk ikuti terus video-video yang akan saya upload. Sampai jumpa. Sampai jumpa.